Mirip dengan kisah Tiko dan Ibu Eni, kini viral kisah Ibu Mira, mantan pramugari yang kini Jateo Dejije, orang dengan gangguan jiwa. Ibu Mira sudah 20 tahun lamanya hidup di rumah mewah yang dipenuhi sampah. Dilansir YouTube Pratiwi Novianti, Ibu Mira diduga mengalami gangguan jiwa setelah orang tuanya meninggal dunia. Ibu Mira juga disebut sempat mengalami pelecehan dan barang-barang di rumah mewahnya dirampas pencuri yang diduga menambah depresinya. Ibu Mira ini diketahui dulunya adalah seorang pramugari di salah satu perusahaan pesawat di Indonesia. Tak hanya itu saja, Ibu Mira juga diketahui dulunya seorang modal dan punya banyak teman artis salah satunya, Shirley Malinton. Bahkan Ibu Mira diketahui banyak memiliki aset rumah yang kini diserahkan ke pihak pemerintah. Pasalnya, dengan kondisi Ibu Mira yang saat ini dalam gangguan jiwa pihak warga setempat, memutuskan menyerahkan sertifikat rumah dan berkas lainnya ke pihak pemerintah. Ibu Mira ini pula diketahui pernah bekerja di firma hukum yang merupakan alumni Fakultas Hukum Trisakti dan seangkatan dengan artis senior mereseha ke-1996. Dalam video itu pula terlihat, di dalam ruangan bekas rumah mewah tanpa listrik dan ketersediaan air, serta sebagian besar sudah rusak bertahan hidup sendirian selama puluhan tahun. Di dalam rumah yang sebagian besar sudah dalam keadaan rusak dan berantakan itu, ditemukan sejumlah surat-surat berharga. Di antaranya ada sertifikat rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, serta sejumlah surat berharga lainnya. Belum diketahui penyebab pasti depresi yang dialami Ibu Mira, namun sejumlah tetangga menyebut Ibu Mira mengalami gangguan kejiwaan pas ke orang tuanya meninggal akibat kecelakaan pesawat. Diakui keluarga bahwa masa lalu Ibu Mira saat itu dikenal dengan paras cantik namun memang memiliki kepribadian yang tertutup. Lebih lanjut, pihak keluarga juga mengakui bahwa Ibu Mira mengalami indikasi ODGJ, namun masih bisa mengingat riwayat keluarganya. Kini kondisi Ibu Mira berhasil dievakuasi ke rumah sakit jiwa RSJ. Pratiwi Novianti dari Yayasan Peduli Kemanusiaan dan Youtuber Torat mengawal proses evakuasi tersebut. Proses evakuasi ini disaksikan juga oleh pihak keluarga antara lain Naiati. Alotnya negosiasi antara yang memikin nama lengkap Mardamayanti dengan tim evakuasi dari Dinas Sosial Jakarta Timur terpaksa pintu rumahnya dibuka paksa. Dijelaskan Pratiwi Novianti proses evakuasi dilakukan cepat karena melihat kondisi Ibu Mira yang memprihatinkan karena kaki dan matanya yang mengalami luka. Pembukaan paksa pintu dilakukan menggunakan linggis atas izin pihak keluarga. Selama proses pembukaan pintu secara paksa, Mira berteriak-teriak minta tolong dan melarang untuk dibuka. Setelah pintu rumah berhasil terbuka, tim evakuasi langsung memboyong Mira ke dalam mobil Dinas Sosial yang sudah dipersiapkan sebelumnya.